Timnas Indonesia U20 harus mengubur mimpinya lolos ke babak selanjutnya setelah hanya meraih hasil imbang melawan Uzbekistan Hasil akhir Timnas U20 Indonesia VS Uzbekistan berakhir seri 0-0 di babak kedua Laga Timnas U20 Indonesia VS Uzbekistan U20 di grup A Piala Asia 2023 berlangsung di Stadion Istiqlal VGNA Uzbekistan Timnas U20 Indonesia bergabung dalam grup A bersama Timnas Uzbekistan sebagai tuan rumah surya dan Irak Timnas U20 Indonesia harus mengimbangi keugulan Uzbekistan U20 pasalnya di akhir menit pertandingan keduanya sama-sama nihil mencetak gol Ketangguhannya timnas Indonesia ini tak lepas dari penampilan Dava Fashia yang luar biasa dalam melakukan penyelamatan Sepanjang turnamen berlangsung Dava Fashia terus memberikan kemampuan terbaiknya bahkan sampai membuat banyaknya pemandu bakat yang melihat kemampuannya Bahkan setelah Piala Asia ini selesai sepertinya Dava Fashia akan dilirik klub Eropa untuk bisa mengembangkan kemampuannya Sejatinya kiper Dava Fashia Sumawijaya juga layak diberi penghargaan sebagai man of the match Penyelamatannya di bawah Mr. Gawang berhasil menghindarkan Timnas Indonesia U20 dari kekalahan Dava Fashia Sumawijaya merupakan kiper kelahiran Jawa Barat 7 Mei 2004 Ia adalah pemain binaan SSB Azak Biha Majalengka Dava semakin mencuri perhatian karena lolos seleksi Timnas Pelajar U15 yang tampil di ajang kemenpora Internasional Football Championship U15 pada tahun 2019 lalu Penampilannya yang ngapik di bawah Mr. Gawang membuat Borneo FC merekrutnya untuk pemain Elite Pro Akademi Liga 1 Kala itu Dava Fashia dilirik oleh talent squad Garuda selek asal Inggris sampai akhirnya ia masuk dalam squad Garuda yang berada di Eropa Jadi menurut kalian, apakah Dava Fashia akan segera ke Eropa, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Jadi menurut kalian yang powinan memberi segi